Selain diselimuti kabut asap, kota Jambi disertai hujan abu yang membuat kondisi udara memasuki kategori bermahaya. Selain sesak nafas, jumlah warga juga menyalakan lampu karena kabut asap tebal yang menyelimuti kota Jambi. Kabut asap tebal yang menyelimuti kota Jambi sejak siang hingga sore hari membuat aktivitas warga terganggu. Warga yang menggunakan kendaraan harus menyalakan lampu utama karena jarak pandang yang terbatas. Warga pun harus dilengkapi masker untuk beraktivitas di luar rumah. Di samping kabut asap tebal, kebakaran hutan dan lahan juga disertai hujan abu bekas kebakaran. Sehingga tak heran, berdasarkan alat indeks standar pengukur udara di Jambi saat ini masuk pada level sangat tidak sehat. Seorang pengguna jalan mengaku, selain sesak nafas, kabut asap tebal yang menyelimuti kota Jambi membuat jarak pandang terganggu. Mas, selain selesai nafas apa lagi? Mantangan tuh. Mata perih? Mengkhawatirkan nggak? Ya, mengkhawatirkan. Bukan hanya itu, dampak kabut asap tebal yang menyelimuti kota Jambi membuat warga banyak yang tidak berani keluar rumah dan harus mengeluh banyaknya abu akibat kebakaran hutan dan lahan. Sementara itu untuk mengurangi kabut asap, TNI Polri beserta BPBD berjibaku di lokasi kebakaran. Pemadaman kebakaran hutan dan lahan di lokasi PT Barra Eka Prima ini masih terus dilakukan tim gabungan. Bupati Muaro Jambi pun harus ikut terjun langsung menangani karhutlah yang kian meluas. Tak hanya itu, Bupati juga mengapresiasi segala upaya tim dalam memadamkan api. Kepala BPBD Kabupaten Muaro Jambi mengatakan, untuk menjaga kondisi kesehatan tim, disiagakan petugas kesehatan di setiap posko karhutlah. BPBD juga menghimbau warga untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar, karena dampaknya sangat merugikan masyarakat. Yang kendala yang sangat riskan itu adalah kita tidak bisa melawan alam. Pas ada api, anginnya kencang, dimanapun, kita tidak bisa melawan. Himbauan kita, Bang? Himbauan kita diharapkan kepada masyarakat. Yang pertama, bagi anak-anak dan belita adalah siang. Kelurangi keluar rumah, kemudian pakailah masker. Hingga kini, kondisi ispuri kota Jambi masih cukup tinggi. Untuk menghindari terpapar ispa, warga diminta mengurangi aktivitas di luar rumah, apalagi anak-anak. Dari Kabupaten Muaro Jambi, Adrianus Susanda dan Muhammad Syarbani Ainyus melaporkan.